Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Pada hari ini kita melakukan kembali kajian rutin kita dan saat ini temanya adalah Yerusalem setelah masa Kristus. Jadi artinya setelah runtuhnya Bait Suci II tahun 70 Masih. Di situ ada banyak catatan-catatan patristik yang artinya berasal dari para bapak gereja. Pertanyaannya yang seringkali skeptis dihadapi oleh penulis-penulis modern. Apakah bapak-bapak gereja bisa dipercaya? Jadi kajian ini semacam uji akurasi terhadap literatur patristik. Nah saudara yang disebut literatur patristik itu adalah literatur dari bapak-bapak gereja. Diakui bahwa di sana memang ada pemaknaan teologis atas fakta-fakta sejarah. Tentu artinya bahwa para bapak gereja melihat sejarah itu bukan sekedar sejarah ansik yang sepenuhnya bersifat general tetapi juga bersifat sejarah keselamatan. Nah saya berikan tema ini karena banyak sekali dari kalangan kita sendiri yang menjadi skeptis terhadap catatan bapak-bapak gereja secara khusus ketika gereja kita menghadapi gempuran dari semangat postmodernisme. Bahkan sebelum itu zaman modern pun tidak ada satu agama, satu komunitas iman yang diserang oleh masyarakat sekuler, masyarakat modern kecuali iman Kristen. Itulah sebabnya bukan hanya Alkitab yang tidak dipandang sebagai akurat tetapi juga bapak-bapak gereja. Kalau Alkitab saja digempur habis apalagi catatan bapak-bapak gereja. Dalam perspektif gereja-gereja kuno tentu kita tidak bisa membaca Alkitab terlepas dari catatan-catatan patristik. Mengapa? Karena Alkitab itu punya konteks. Kita tidak pernah tahu siapa penulis Injil pertama kalau kita tidak membaca papias sebagai murid dari Rasul Yohanes. Begitu juga penulis Injil kedua, penulis Injil ketiga, penulis Injil keempat dan kisah para Rasul. Tentu ini berbeda dengan misalnya surat-surat Paulus, surat-surat Petrus atau surat-surat umum, surat-surat Katolik yang dengan jelas merujuk identitas penulisnya dan kepada siapa surat itu ditujukan. Oke, karena itu kita akan disoroti dalam satu tema yang nanti akan saya tunjukkan contoh tentang misalnya informasi bapak-bapak gereja yang salah satunya menjadi sumber dari rujukan arkeologi Alkitab. Nah saudara-saudara, saya ingin pertama kali mengutip dari tulisan Santo Hieronymus dalam bukunya yang berjudul Epistula 58 pada Alinia atau kepada Perikub ketiga. Kira-kira begini, Hieronymus itu hidup abad keempat. Kalau diambil pukul rata secara general, ah 400 tahun setelah peristiwa, tapi nanti dulu. Sebelum zaman Hieronymus, itu ada catatan-catatan yang lebih kuno. Paling awal hanya berjarak puluhan tahun. Ini tentu tidak bisa di-generalisir. Sebab biasanya kalau kita membaca kajian-kajian di gereja kita, itu Esobius abad keempat, Geronymus abad keempat misalnya, yang namanya Epifanius abad keempat, tapi kalau Hieronymus abad ke-2 hanya itu. Abad ke-2 itu tahun berapa, apakah dia awal abad ke-2, ataukah dia akhir abad ke-2, atau di medium abad ke-2. Hampir dalam kajian-kajian modern itu dipukul rata. Jadi kalau abad ke-4 berarti 400 tahun sudah telah peristiwa. Apa yang dikatakan oleh Hieronymus? Dia seorang sejarawan, seorang teolog, dia seorang imam yang sangat-sangat peduli dengan kesejarahan kitab suci. Sehingga dia tinggal lebih dari 30 tahun di Bethlehem, di dekat gua kelahiran Sang Kristus, yang sampai sekarang dikenal dengan gua Hieronymus untuk menerjemahkan alkitab yang lebih dikenal dengan Fulgata dalam bahasa latin. Catatan Hieronymus ini penting menjadi sumber dari pengetahuan kita tentang gereja-gereja di Tanah Suci, gereja-gereja di wilayah Honiland, yang dibangun sebagai situs-situs bersejarah untuk menandai dan mengabadikan peristiwa-peristiwa Kristus. Dia menulis kira-kira seperti ini. Dari masa Hadrian, Hadrian itu adalah Kaisar Hadrian yang menghancurkan Yerusalem pada Perang Yahudi II antara tahun 130 sampai 135. Pemberuntakan dalam mata orang Roma ini tentu disebut revolusi kemerdekaan bagi orang Yahudi yang dilakukan oleh Simon Barkoba, misias politik yang diakui oleh Rabi Akiba saat itu. Sempat menang antara tahun 132 sampai tahun 135, itu berjaya sebagai satu kerajaan Yahudi. Tetapi akhirnya tahun 135 kembali dihancurkan kota suci Yerusalem. Dan kemudian apa yang dilakukan secara garis besar, Hadrian mengeluarkan sebuah kebijakan politik pengamanan untuk dominasi Roma atas wilayah Judea. Yang pertama, penyatuan provinsi Judea dan provinsi Syria dan disebutkan sebagai nama baru Syria-Palestina. menggantikan nama Israel. Mengapa Israel harus dihapus dari muka sejarah? Karena selama masih ada nama Israel, di situ bangsa ini akan memberuntak kepada Roma. Maka diambillah nama musuh bebuyutan Israel, yaitu Filistim, yang kemudian dilatinkan menjadi Palestini. Dan sejak saat itu, nama Palestina menggantikan nama Israel. Yang kedua, penggantian nama Yerusalem. Karena setiap pascah orang Yahudi selalu berharap tahun depan ke Yerusalem. Lisanah haba'ah birusalem. Lisanah haba'ah birusalem. Selama harapan terhadap Yerusalem tidak padam. Maka selama itu pula Roma tidak merasa aman dari ancaman pemberuntakan orang Yahudi. Dan yang ketiga, selain penggantian nama Israel dan kota suci Yerusalem yang diganti namanya dengan Aliyah Kapitulina, maka juga dituliskan bahwa penajisan situs-situs suci Yahudi maupun Kristen. Kenapa Yahudi maupun Kristen? Karena pada masa itu kekristenan belum sepenuhnya terlepas memisahkan diri dari Yudaismo. Di dalam surat Yaakobus, tempat ibadah Kristen pertama masih disebut sinagoge. Sinagoge imun dalam Yaakobus pasal 2.9. Kalau orang masuk ke dalam sinagogimu, sinagoge imun misalnya, maka upaya untuk menajiskan tempat atau situs Yahudi itu sama saja dengan situs Kristen. Maka dalam konteks jaman seperti inilah Hieronimus mencatat. Dari masa Hadrian hingga masa pemerintahan Konstantinus, suatu periode sekitar 180 tahun. Artinya 180 tahun dari masa Hieronimus dihitung mundur sampai kira-kira tahun 135. Tempat yang menjadi saksi kebangkitan ditempati oleh sosok Dewa Jupiter. Ini karena Kaisar Hadrian menempatkan Dewa Jupiter dan Dewi Venus di atas situs Golgota, tempat Yesus dibangkitkan, atau yang sekarang dikenal sebagai Gereja Anastasis, Gereja Kebangkitan Kristus, atau Gereja Kubur Suci, Holy Spolker. Sedangkan di atas batu, tempat salib berdiri, maksudnya di Golgota. Patung Marmer Venus didirikan oleh kaum kafir, kaum pagan, dan menjadi objek pemujaan mereka. Para penganiaya itu pada awalnya mengira bahwa dengan mencemari tempat-tempat suci kita, mereka akan menghilangkan iman kita terhadap sengsara dan kebangkitannya. Bahkan Bethlehem saya sendiri, kenapa disebut Bethlehem saya sendiri? Karena dia tinggal di kota suci Bethlehem. Maka Bethlehem tempat saya sendiri. Seperti sekarang, tempat yang paling terhormat di seluruh dunia, yang dinyanyikan oleh pemasmur, kebenaran telah bermunculan dari dalam bumi, dibayang-bayangi oleh hutan kecil di Tamus, yaitu Adonis, Dewa Adonis, dan di gua tempat bayi Kristus mengucapkan tangisan yang paling awal. Di situ pula ratapan dilakukan oleh kekasih dari Venus. Nah ini catatan yang jadi rujukan dari setiap sejarawan modern untuk dijadikan pedoman mengapa tempat-tempat suci itu didirikan, di mana persisnya tempat-tempat suci itu diberikan, dan oleh motivasi apa tempat-tempat suci itu didirikan. Nah pertanyaan semula sebelum saya lanjutkan adalah begini. Kenapa gereja-gereja di wilayah Mesir, di wilayah Yordan, di wilayah Israel, gereja-gereja paling tua, itu baru didirikan setelah zamannya Konstantin. Dan ini tentu tidak boleh ditapsirkan Konstantinlah sebagai dalang yang memasukkan paganisme dalam gereja itu, lamunan orang-orang modern yang sebenarnya tidak memiliki mata rantai sejarah yang bersambung dari masa paling awal sejarah kekristianan. Ya, pertanyaan itu dijawab dengan mudah. Karena kekristianan baru mendapatkan kebebasan beragama tahun 313. Ketika keluarnya Edik Milan yang berisi jaminan kebebasan beragama kepada semua agama yang hidup di wilayah Kekaisaran Roma. Karena itu tidak mungkin sebelum tahun 313 orang Kristen bisa memiliki gereja atau memiliki tempat ibadah. Jangankan memiliki tempat ibadah. Seorang beribadah saja tidak punya tempat kecuali di gua-gua di wilayah Kekaisaran Roma yang disebut sebagai katakom atau katakombe. Nah pertanyaannya, ini pertanyaan orang modern. Heronimus kan berjarak sudah lebih dari 300 tahun. Apa bisa dipercaya? Orang tidak teliti membaca. Sebelum Heronimus, itu ada jejak-jejak sejarah sekalipun waktu itu masih belum dalam bentuk gereja. Jejak-jejak sejarah itu adalah situs-situs yang ditandai oleh orang-orang Kristen di Bethlehem, di Yerusalem sebagai tempat-tempat bersejarah di mana Kristus disalib, di mana Kristus dilahirkan, di mana Kristus dibangkitkan. Kita akan lihat jejak pertama. Saudara-saudara Barkobah itu memerintah sebagai Raja Yahudi, merdeka, bebas dari Roma. Setelah Bait Allah sebelumnya dihancurkan oleh Jendratitus pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masai, tepatnya saat Sembayang Minkah, yaitu jam 3 petang. Bait Allah itu dihancurkan dan ruangan kudus mulai dilalap oleh api. Dalam catatan sejarawan Flavius Yosefus, kira-kira berlangsung 20 tahun setelah pembakaran Bait Suci. Jadi ini masa ketika Pak Harto masih baru jatuh. Jadi itu sangat-sangat rentang sejarah, sangat singkat, hanya 20 tahun. Yosefus mencatat itu. Kapan Bait Allah dihancurkan, tanggal berapa, bulan berapa, tahunnya bisa dihitung, tahun berapa, jam berapa. Dan inilah yang menjadi rujukan dari para Bapak Gereja untuk menghitung kalender Natal. Salah satu rujukannya itu 25 Desember. Itu saat yang namanya Yuyarib sebagai imam dari rombongan pertama dalam satu tawarik pasal 24, 7-19 membakar ukupan Bait Suci. Dan ini juga tercatat dalam catatan Yahudi yang dikenal Migilot Ta'anit kira-kira tahun 160 masih. Nah ini dua sisi mata uang dari Barkoba, seorang Raja Yahudi yang sempat menerbitkan mata uang ini. Pada sisi mata uang tertulis ungkapan demi kemerdekaan Yerusalem. Lehorot Yerusalem. Lalu tahun pertama penebusan Israel dan di situ ada rancangan Bait Suci yang mau dibangun kembali dalam impian dari Barkoba sebagai misias politik Israel yang akan membangun Bait Allah. Ternyata semua harapan itu hancur berkeping-keping ketika kemudian Hadrian kembali menghancurkan kota suci Yerusalem. Sekarang kita akan melihat catatan paling awal yang saya ulang-ulang supaya nancep di pikiran kita karena semakin banyaknya seluruh dunia sekarang berjiarah ke kota suci Bethlehem dan Yerusalem. Ini catatan paling dekat dengan Simon Barkoba. Ini catatan paling dekat mungkin hanya 10-15 tahun saja dari revolusi Barkoba dan Hadrian menagiskan Bait Suci. Hadrian menghancurkan kembali situs-situs suci termasuk gua kelahiran Yesus sebutannya begitu dan yang sebelumnya adalah tempat Golgotha di mana Yesus disalibkan. Melalui presentasi ini orang tidak lagi dibingungkan dengan informasi ada dua Golgotha di Yerusalem. Tidak. Hanya ada satu Golgotha. Yang disebut sebagai taman makam itu adalah orang dari Inggris abad 19 yang mereka-reka bahwa Golgotha itu terletak di luar kota. Memang benar di luar kota. Tapi mereka tidak membaca Yosefus tahun 90 Masai bahwa ada pembangunan tembok ketiga pada masa Herodes Agripa yang terjadi tahun 44 Masai. Sehingga Golgotha yang zaman Yesus terletak di luar kota sejak tahun 44 Masai terletak di dalam kota karena di dalam tembok ketiga yang baru dibangun oleh Agripa yang tidak lain cucu Herodes Agung. Nah ketika kemudian baik suci dihancurkan tahun 70 masih belum puas orang-orang pagan itu harus mencari jejak-jejak di mana Yahudi dan Kristen tidak boleh tinggal. Terutama orang-orang Kristen Yahudi. Artinya orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi karena mereka selalu dicurigai punya harapan nasional akan kemerdekaan bangsanya. Sementara orang-orang Kristen bukan Yahudi masih boleh ditinggal di Yerusalem tetapi juga baik suci sudah tidak ada situs-situs suci yang mereka kunjungi dinajiskan agar hilanglah jejak kekristenan. Itu yang pertama. Maka Justin Martyr itu menulis saudara-saudara sekitar tahun 145 atau 140 Sekarang hitunglah Hadrian menghancurkan pemberontangan Barkoba akhir tahun 135 ini catatannya ya kemudian dia menulis tahun 145 itu kira-kira 10 tahun saja setelah Hadrian menghancurkan Bethlehem yang dulu mungkin itu adalah pemukiman orang-orang Kristen Yahudi yang terutama memiliki kekerabatan dengan Yusuf keluarga Yusuf di Bethlehem karena Yusuf adalah keturunan raja silsilahnya terlalu mudah didapat. Jangan Anda membayangkan silsilah Yusuf itu dari mana kemudian Anda membayangkan orang Jawa tidak punya jalur apa ya kekerabatan seperti orang Batak maka orang Jawa tiga generasi sudah ke Patenobor hilang nama-namanya itu Jawa yang mana saya orang Jawa tapi saya punya silsilah 15 generasi sebelum saya paling-paling itu selisihnya cuma satu nama menantu atau anak laki-laki itu saja yang lain-lain bisa dilacak catatannya ada termasuk Anda bisa membaca dari catatan Kraton Solo itu masih ada bisa dilacak tinggal orang Jawa dari keturunan siapa dulu 15 generasi saya masih bisa dihitung mundur ke belakang apalagi orang Yahudi apalagi Yesus Kristus Anda bisa membaca tulisannya Yosefus bahwa orang-orang Yahudi selalu mencatat silsilah mereka dari generasi ke generasi maka 14 keturunan dari Abraham sampai Raja Daud dari Raja Daud 14 sampai pembohongan Babel 14 nama dari pembohongan Babel sampai kepada Yesus itu akurat kalaupun ada perbedaan antara Lukas dan Matius itu bisa dijawab dengan sangat mudah lewat data-data patristik yang saya sampaikan sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan sedikit ya tentu dimanapun juga terjadi perbedaan apakah Anda bisa paham misalnya seorang apa namanya pelarian dari Kraton Surokarto Hadiningrat pada masa Perang Trunojoyo kemudian mereka berada di Ponorogo sampai pemberuntakan Perang Cina Mas Garendi terus kemudian anak-anak mereka siapa saja itu kadang-kadang mengatakan ini menantunya Panembahan Donopuro ini anak laki-lakinya Panembahan Donopuro itu dalam silat sudah biasa apalagi 2000 tahun yang lalu makanya jangan sok tahu mari kita membaca sumber primer dulu tetapi tiba waktunya anak itu lahir di Bethlehem ini catatan Justin Martyr karena Yusuf tidak dapat menemukan sebuah rumah bahasa aslinya Komi ini bisa diartikan tempat sementara dari para penggembala atau bisa diartikan secara utuh itu adalah tempat gitu saja atau desa kalau dalam Septuaginta kata Komi diterjemahkan desa tapi ingat Justin Martyr itu juga seorang mantan filosof yang lebih banyak membaca tulisan Plato membaca tulisan Herodotus yang juga mengartikan rumah atau Komi di sini tempatnya para gembala sementara untuk mereka bernaun di sana untuk menginap kata yang dipakai juga mirip dengan akar kata kataluma yang diartikan ruangan atas dalam terjemahan baru lain diterjemahkan tempat penginapan di sini digunakan kata yang akarnya sama yaitu katalusai tempat menginap maka ia tinggal di sebuah gua sepilayu di dekat rumah di tempat menginap atau di dekat tempat dia menginap itu dan ketika mereka berada di sana Maria melahirkan Kristus dan menempatkan dia dalam sebuah palungan dan di rumah ini atau di tempat ini orang-orang Majus datang dari tanah Arab dan menemukan dia maka orang Majus menemu Yesus menurut Matius di rumah tidak lagi dibayangkan itu kandang sementara di rumah nah ini catatan 10 tahun saja dari penghancuran situs-situs Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Hadrian hitung tahun 135 jadi jangan membaca Hieronymus dulu Hieronymus hanya menyimpulkan dari catatan sejarah sebelum dia tapi catatan sejarah tertua adalah catatan Justin Martyr yang hanya berjarak 10 tahun dari Hadrian dan dia tinggal di kota yang sama di Bethlehem karena dia berkunjung di sana Justin Martyr tinggal di Nablus 30 km dan di Bethlehem artinya orang-orang yang tinggal di tempat itu yang mendengar membaca dari kalangan penduduk Bethlehem bahwa tempat itu di gua itu Yesus dilahirkan nah pertanyaannya 10 tahun setelah Hadrian meratakan situs-situs suci Kristen dan Yahudi itu apa yang terjadi kemungkinan ini kemungkinan bisa salah tapi kemungkinan ini dilakukan oleh para arkeolog akhir-akhir ini termasuk yang namanya Jerome Murphy O'Connor dia seorang arkeolog yang akhir-akhir ini mengatakan kemungkinan besar Yesus tidak lahir di kandang dalam pengertian kandang biasa tapi dia lahir di sebuah rumah yang memilih kataluma yaitu ruangan atas yang berfungsi sebagai ruang tamu yang di bawahnya ada ruang keluarga dan disitu ada palungan kira-kira seperti itu catatan-catatan penggalian arkeologis mutakhir yang saya ikuti akhir-akhir ini nah saudara-saudara itulah Justine Martyr kenapa Justine Martyr menyebut kuat karena kemungkinan setelah pemukiman Kristiani pemukiman penduduk Bethlehem yang kemungkinan keluarga raja karena sangat jelas bahwa apa namanya antara Yusuf dengan Daud itu terpaut kira-kira 28 generasi bagi orang Yahudi itu belum terlalu panjang karena catatan mereka cukup detil dan itu rumah-rumah yang kebanyakan didirikan di atas gua-gua di luayah Bethlehem itu tinggal terlihat guanya saja karena itu 10 tahun setelah penghancuran itu yang dilihat oleh Justine Martyr tinggal gua-gua maka disebutkan gua kelahiran Yesus groto of the nativity dan catatan kedua itu catatan dari proto-evangelium Yaakobi ini yang menjadi dasar dari banyak catatan sinaksaryon jadi saya katakan tidak setiap apokrifa itu pemalsuan tetapi historisitasnya sering diragukan makin jauh maka literatur apokrifa makin dipertanyakan maka proto-evangelium Yaakobi ini tentu berbeda dengan injil Thomas dari abad keempat tentu berbeda dengan injil Maria Magdalena dari abad keempat tentu berbeda dengan the gospel of Peter dari abad keempat karena injil-injil ini bentuk pemalsuan kaum gnostik tetapi kalau proto-evangelium Yaakobi kemungkinan itu adalah salah dalam informasi tempat salah dalam informasi waktu misalnya kedatangan orang majus dibayangkan di jaman yang sama atau di masa yang sama dengan ketika Yesus ditaruh di palungan ini kesalahan pasti ini kesalahan dari proto-evangelium ukurannya apa ukurannya injil karena injil mengatakan ketika instruksi Herodes agung untuk membunuh bayi-bayi yang berusia di bawah dua tahun Yesus tidak lagi ditaruh di palungan kenapa di bawah dua tahun karena informasi yang didapat dari orang majus yaitu raja Yahudi itu usianya kira-kira di bawah dua tahun berarti ketika datangan orang majus itu tidak lagi dia berada di sebuah palungan seperti yang diinformasikan oleh proto-evangelium Yaakobi tetapi bahwa proto-evangelium Yaakobi ini bisa dijadikan rujukan dari abad sebelum origen abad sebelum hieronimus bahwa Yesus dilahirkan di sebuah gua artinya Yesus dilahirkan di suatu tempat karena kejadian sesuatu karena kasus politik kasus setelah hadrian maka tempat-tempat atau pemukiman itu kemungkinan tinggal sebuah gua kira-kira seperti itu nah maka ini gambaran tentang pertemuan Maria Yusuf dengan seorang bidan yang membantu Maria bersalin namanya Salome dan Salome itu di dalam sinakserion itu disamakan dengan Salome yang tidak lain adalah kerabat Yesus sendiri jadi kira-kira seperti ini informasi dari Injil Lukas Matab itu memiliki tiga anak perempuan dan Matab itu masih adalah keturunan dari Lewi artinya keturunan imam jadi Bunda Maria itu dari jalur ibu sebetulnya dia adalah keturunan apa namanya Raja Daud dan juga sekaligus keturunan Imam Lewi karena terjadi perkawinan antar kedua suku itu dari mana tahu itu karena Bapaknya Maria bernama Yohakim nah kata Yohakim itu kadang-kadang disama dengan Eliyakim seperti misalnya kasus pada zaman kuno dimana seorang imam besar yang disebut Yohakim disebut juga dengan Eliyakim dalam Alkitab karena El itu Elohim Yoh itu Yehova jadi Yohakim itu merancuk nama Yehova sementara Eliyakim El itu adalah Al itulah yang disebut dalam Ijelukas sebagai Eli anak Eli padahal Eli itu sebetulnya apa namanya Eliyakim itu atau Yohakim Yohakim istrinya bernama Ana nah Ana itu tinggal rumahnya itu di gereja Santa Ana sekarang dekat dengan ulang Bethesda yang sekarang nah dari mana kita tahu dari si Naksaron kita mengetahui bahwa yang namanya Matat itu memiliki tiga anak putri yang pertama itu Elisabeth yang dikawini oleh Zakaria dari lombongan Imam Abiyah yang kedua itu adalah anak ibunya Bunda Maria yang dikawini dengan Yusuf dari suku Yehuda dan yang ketiga itu namanya Salome dan Salome itu sorry yang bernama Sofia yang punya anak Salome dan Salome itu bapaknya Yohanes penulis Injil keempat kakaknya bernama Jakobus anak Zepidius dia digawini oleh seorang yang bernama Zepidius itu menurut catatan si Naksaron nanti kita bisa bahas lebih lanjut tapi artinya apa terlepas daripada beberapa kesalahan historis dalam Protefangelion Jakobi tetapi informasi ini berasal di tahun 150-an 145-150-an jadi sejaman dengan Justin Martyr dan dia dalam percakapan itu dikatakan siapakah yang melahirkan di gua lalu dia ceritakan bahwa dia adalah Maria adalah tunanganku tapi dia telah lahir dari roh kudus dan seterusnya jadi itu informasi kedua sekali lagi Yesus dilahirkan di sebuah gua itu informasi dari abad kedua setelah Hadrian ini jaraknya juga sekitar 10-15 tahun kemudian pertanyaan ini sebelum kita lanjutkan tulisan patristik Bapak Gedea sebelumnya kita akan mencari rujukan apakah ada catatan dari sejarah sekuler yang mencatat tentang penajisan kota Yerusalem silahkan ikuti ini catatan ini nah ini Diokasius Diokasius itu lahir tahun 130 meninggal tahun 235 dia mencatat ya kira-kira zamannya setelah Justin Martyr tapi kira-kira gak terlalu jauh hanya berpautaunan saja jadi saya ingin tekankan lewat poin ini apa meskipun Heronimus hidup 180 tahun setelah Hadrian tapi catatan yang sejaman dengan Hadrian meneguhkan informasinya hampir rinci ya dikatakan begini bahwa kota Yerusalem telah diratakan dengan tanah lalu Hadrian menamakannya dengan Alia Kapitulinan Inge Alian Kapitulinan Unumasi dia menamakan dengan Alia Kapitulinan dan di lokasi itu dia mendirikan kuil baru untuk Jupiter informasi dari catatan sejaman tidak terlalu jauh dari Hadrian ini cocok dengan tulisan Heronimus yang berasal di abad keempat kira-kira tahun 350-an jadi jangan berhenti pada melihat Heronimus itu kan Heronimus abad keempat ideokasius anda baca Justin Martyr anda baca Protoevangelion anda baca itu yang belajar sejarah sepotong-sepotong karena anda durhaka pada bapak-bapak gereja anda merasa lebih pinter dari bapak-bapak gereja padahal pangkatmu itu apa kamu hidup ribuan tahun setelah bapak gereja bahasamu tidak sama dengan bahasanya bapak gereja sementara bapak gereja katakanlah itu bukan Alkitab katakanlah itu bukan firman Tuhan tapi dia saksi mata dari peristiwa-peristiwa itu tergantung bapak gerejanya hidup di zaman apa ini gak usah ngomong Alkitab gak usah ngomong teologi kita ngomong sejarah sekuler kesimpulannya pasti sama nah ini saudara-saudara terus kemudian hal itu mengakibatkan terjadinya perang yang tidak terlalu penting kenapa dikatakan perang tidak terlalu penting karena hanya tiga tahun mereka ditumpas setelah itu oleh dan tak berlangsung lama ya hanya beberapa saat tidak berlangsung lama karena orang-orang Yaudi menganggap tidak pantas dan tidak dapat ditoleransi jika orang asing tinggal di kota mereka dan upacara agama asing di sana artinya apa informasi Hieronymus akurat pertama ditegokan pertama pendirian kuil Jupiter persis sama dengan yang dikatakan oleh Hieronymus kedua orang-orang Yaudi tidak rela apabila ada upacara agama asing di seluruh wilayah Judea termasuk Bethlehem wilayah Judea karena itu di sana ada upacara asing yaitu orang-orang Kristen yang menyembah bayi Yahudi di situ yang lahir di situ dihancurkan tidak boleh ada diganti dengan Dewa Adonis ini harus membangunkan kita dari ketidaktahuan membangunkan kita dari ketidak acuh-acuan terhadap data-data patristik saya kadang-kadang ngomong keras seperti ini karena sudah terlalu kebangetan jadi kita sendiri ya Anda boleh mengkritik Islam tapi setajam kritik terhadap Islam orang Islam itu sangat menghormati leluhur iman mereka Anda lihat itu puji-pujian di masjid bahwa Abu Bakar Umar Usman Ali kalifah-kalifah itu terutama tiga kalifah terakhir itu tidak pernah damai mereka juga punya konflik-konflik politik tapi betapa damainya ketika Anda mendengarkan di surau-surau atau di masjid-masjid NU Abu Bakar sahabat Nabi Umar Usman Sayyidina Ali coba betapa teduhnya mereka menghormati para bapak-bapak iman mereka kita ini tidak kita ini anak-anak liberalisme kita ini anak-anak sekolarisme kita lebih percaya dengan seorang profesor Jerman yang hidup 1800 tahun dari peristiwa ketimbang kita percaya kepada Justin Martyr yang adalah tinggal 30 km dari Bethlehem kita lebih percaya kepada mereka ketimbang Heronimus yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk tinggal di kota Yesus itu menerjemahkan kitab suci sekalipun terjemahannya juga mengandung beberapa kritik tapi artinya kritik itu tidak berarti dibanding dengan dedikasinya dia jadi artinya apa Diokasius sejarawan sekuler dalam bukunya Historia Romana buku ke-69 ya pada bab 12 dengan jelas meneguhkan penajisan kota-kota Yahudi dan situs-situs Yahudi Kristen dari apa namanya ritus lokal mereka apakah itu mereka menyembah adunai iluh yafram iluh yisak iluh yakub atau mereka menyembah adunai iluh yafram iluh yisak iluh yakub yang tidak lain adalah bapak dari aduninu yesuah masyak itu bukan masalah bagi orang Yahudi taunya mereka keturunan Yahudi dari Bethlehem mereka juga berbicara sebagian bahasa Aram sebagian bahasa Yunan itu cukup orang Roma tidak peduli dengan itu makanya ketika mereka menghasut Yesus dia telah melakukan penodaan agama tidak digubris sama Roma begitu mereka mengatakan kami tidak punya raja kecuali kaisar baru tuduhannya mempan karena motivasinya politik kalau motivasi agama tidak akan digubris jadi ini catatan menurut saya paling akurat mengenai catatan sejaman tentang penajisan situs-situs suci yang nantinya disuarakan oleh bapak-bapak gereja nah sekarang bagaimana dampak dari perubahan nama Palestina ya perubahan Yerusalem menjadi Alia Kapitolina itu jelas-jelas disebutkan Alina Alian Kapitolinan Onomasi itu jelas sekali disebutkan dalam tulisan Diokasius dan juga alerginya orang-orang Yahudi apabila disitu ada upacara agama asing maka itulah justru motivasi mereka untuk menempatkan Dewi Venus Dewi Dewa Jupiter Dewa Adonis di tempat dimana situs-situs itu ditandai oleh orang Yahudi dan orang Kristen sekarang kita melihat catatan dari Lucianus dari Samusata Peregrinus 13 dia mencatat tahun 170 masa ini bukti bahwa nama kota suci dan nama Israel sudah mulai dihapus dari sejarah orang-orang Roma orang-orang Yunani setelah tahun 135 Kaisar Hadian menumpas pemberuntakan Barkoba nama Israel sudah mulai tidak diingat lagi yang diingat nama Palestina kaum Kristen kata Kristianon itu bergaul dengan para imam dan ahli kitab mereka di Palestina nama inilah yang diperkenalkan sejak Hadrian dicatat oleh Lucianus dicatat oleh ahli-ahli Roma saat itu sampai atlas Alkitab di abad 19 ketika Israel belum punya negara disebut tanah Palestina lalu orang menjadi berdebat Yesus lahir di Palestina atau lahir di Israel jangan hanya baca sejarah modern tapi baca sejarah kuno seperti ini yang sejaman kapan nama Palestina itu dimunculkan oleh Hadrian mengapa dimunculkan dan mengapa nama Israel menjadi hilang perdebatan modern itu menjadi serasa kontraproduktif bagi orang yang terbiasa membaca naskah-naskah kuno membaca mata uang Palestina dimunculkan di internet itu sebetulnya itu gaya bagongan kalau orang Jawa menyebut itu guyonan gaya bagongan kok ya bisa orang modern begini begitu apa ya pedenya terhadap sejarah versi baru mereka dan ironisnya ini orang-orang Kristen ini betapa durhakannya kepada leluhur mereka sampai-sampai mereka tersesat nalar untuk melakukan anakronisme sejarah karena apa membaca sejarah 2000 tahun yang lalu dengan kacamata dari abad 20 itu saudara-saudara yang pembuktian jadi nama Palestina mulai menyebar menggeser nama Israel hanya berselang 50 atau 45 tahun setelah hadrian itu sekitar tahun 170 masih nah barulah kita membaca tulisan berikutnya dari abad berikutnya kira-kira menulis 50 tahun setelah apa apa ini setelah Yustin Martir ya dan kira-kira 60 tahun setelah hadrian ini origenis jadi karena saya ini kadang-kadang jengkel juga ya origenis itu abad ketiga cuma disebut abadnya tahunnya nggak dihitung hadrian menajiskan kota itu tahun 135 Yustin Martir tahun 145 nulis hanya berjarak 10 tahun jangan dilihat abadnya ini sama dengan orang mengatakan Pak Bambang itu hidup di dua abad abad 20 dan abad 21 ya mesti lahirnya menjelang abad 21 ini termasuk berlaku bagaimana orang-orang yang meragukan keakuratan anal kitab coba lihat naskahnya perjanjian baru itu yang namanya P75 itu kan dari abad ke dua Masei abad kedua iya tapi abad kedua jangan membayangkan 200 tahun itu tahun 175 P75 itu sementara Yohanes meninggal tahun 96 kan gitu menjadi cara mikirnya tidak sampai 100 tahun belum lagi kalau anda membaca P60 P66 P66 yang di boat Mariana di Swiss itu hanya berjarak berapa tahun Yohanes meninggal tahun 96 nah sekalian ditemukan tahun 120 dari hasil Uji Garbon belum lagi P apa itu 115 ya Masei itu yang ditemukan di Mesir P52 separuh dari Injil Yohanes nanti yang begini-begini orang Kristen tidak detil dalam berpikir yang detilnya itu hanya manuskrip sebesar kartu ATM diandalkan yang kartu ATM itu kan P7 itu gua kumran itu yang disebut sebagai papirus Yesus itu oke lah kalau itu dipercaya tapi kalau kodek jangan anda masalahkan kalau itu adalah papirus jangan anda masalahkan matamu harus melek saudara-saudara kalau anda tidak bisa pergi ke jenewa cukup anda bermodal rupiah saja 100 ribu rupiah anda cari pulsa terus tulis itu www early bible papir ini akan muncul naskah-naskahnya cocokkan sendiri cocok apa enggak dengan yang namanya novum testamentum grik gitu loh cara pikirnya jadi jangan jeneral saja ya ini origenes origenes mengatakan yang di betelhem ditunjukkan gua dimana dia dilahirkan dan palungan dalam gua dimana dia dibungkus kain lampin gua lagi kenapa karena origenes datang 90 tahun setelah hadrian ya kan dia berjarak sekitar 50 tahun dari yang namanya justin martir 1945 45 dimundurkan 10 tahun 135 dia berjarak 90-an tahun atau 100 tahun dibulatkan ya itu kira-kira jarak dari masa apa namanya sumpah pemuda dengan sekarang kira-kira siapa yang meragukan sumpah pemuda anda saya ragukan keindonesiaannya karena dokumennya sampai sekarang pasti tersimpan ya kan terus dia mengatakan dan pemandangan ini banyak dibicarakan di sekitar bahkan di kalangan musuh-musuh iman kita konon di dalam gua itu lahirlah Yesus yang disembah dan dihormati oleh umat Kristiani perhatikan di gua itu kenapa sekali lagi 100 tahun 90 tahun setelah hadrian itu tinggal gua-gua yang dilihat baru ketika ibu dari Kaisar Konstantin anaknya setengah bertobat tapi ibunya bertobat sungguh-sungguh dia kemudian melacak tempat-tempat suci dari para saksi saksi yang tinggal di Bethlehem keturunan orang-orang Kristen minimum adalah orang Kristen Yunani kenapa orang Kristen Yunani ya Justin Martyr juga orang Yunani banyak orang-orang Yahudi diaspora itu adalah orang-orang Yahudi Hellenis orang Yahudi Hellenis itu lain dengan Hellenisme orang tinggal berbahasa Jawa itu tidak bisa Anda tuduh kejawen naib sekali kalau Anda mengatakan Pak Bambang itu bahasanya Jawa itu Solar Sosopater mantan ketua PGI itu bahasanya Jawa dia penganut kejawen itu naib sekali setiap orang yang berbahasa Yunani tidak berarti dia penganut Neoplatonisme kok sederhana kok primitif sekali pemikiranmu kalau Logos itu dipakai di Injil Yohanes berarti Yohanes itu pengandut Neoplatonisme primitif sekali pikiranmu maaf belajarlah lebih banyak lagi kalau Solar Sosopater menulis buku tentang Pangestu mantan ketua PGI itu lancar berbahasa Jawa kotbah pakai bahasa kromo di GKC bukan berarti dia pengandut Pak Biu Pangestitunggal kalau disitu ada kata Sabdo yang kalau purlo sang Sabdo itu sang Sabdo itu nunggil kelawan Allah sang Sabdo itu gusti Allah bahkan Anda bisa wujudkan dalam bentuk suluk pedalangan hanya Yesus yang tidak almarhum itulah sebabnya di gereja-gereja timur dengan nyikat Al-Masih al-Masihukum min bainil amwat wawati al-maut bil-maut wa-wahab al-hayata lilladina fil-kubur kristus 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 telah bangkit dari antara orang mati dan dengan kematiannya dia telah menginjak injak maut lalu memberikan anugerah kepada mereka yang berada dalam kubur Al-Masihukum dia telah bangkit ini yang tidak disadari oleh mereka-mereka yang anti salib karena mereka tidak mau memikulnya anda hanya tidak disuruh memikul salib seberat salibnya kristus kita sudah ngedumel padahal dia menjalani salibnya dengan pasrah diri luar biasa ini saya setengah berkotbah ini supaya apa kalau anda tidak pinter cukup anda salah dan orang salah itu jangan cari perkara tapi kalau anda salah pertahankan kesalahianmu lebih bagus kalau ditambah kecerdasan supaya mengasihi Tuhan tidak hanya dengan segenap hati tapi juga dengan segenap akal budi mari kita berbakti pada para leluhur iman kita sebagaimana orang Yahudi merunut leluhur iman mereka Abraham Isaac Yaakob kita pun juga begitu ya sekarang leluhur iman kita dari Yesus Yohanes dari Yohanes Polikarpus dari Polikarpus Irenaeus dari Irenaeus Hipolitus dan seterusnya itu yang tidak bisa putus jadilah kamu pengikutku seperti aku pengikut Kristus kata Rasul Paulus nah ini origen dari Alexandria bahwa catatan-catatan patriotik seperti yang tadi saya sampaikan ternyata benar sekali lagi kalau saya mengungkapkan ini dengan berapi-api Anda jangan salah bahwa saya tidak menyerang siapapun jangan mengganggu gereja lain tapi kalau orang datang tanya kepada saya saya jelaskan ya Anda lahir sebagai protestan itu anugerah Anda lahir sebagai katolik itu adalah anugerah sekarang bagaimana berbagi berkah kekayaan gereja kita masing-masing untuk menyatakan doa Kristus ut omnes unum sin agar semua menjadi satu seperti aku dan engkau satu ya Bapak agar dunia percaya kalau Bambang Nursena yang lay people saja bisa mengatakan begini hai kaum pendeta-pendeta apa yang bisa kamu lakukan untuk doa Kristus ini terwujud di mukabun saya bukan ingin menjaring matahari tapi saya hanya ingin menegasan kepada bahwa matahari bersinar cukup mencelikkan mata kita tentang kebenaran yang lebih terang lebih beneran dari surya yang bersinar di atas langit kita yang cerah Tuhan memberkati kita Shalom Alaikum Beshem Hamasyah Selamat menikmati